Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyebut jika Indonesia sangat kekurangan tenaga pengajar atau guru yang berstatus pegawai negeri sipil atau PNS, khususnya sekolah negeri. Hal itu terjadi hampir di seluruh daerah yang saat ini kekurangan guru. Untuk mengatasi hal itu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Muhajir Effendi menyatakan langkah ini diambil karena pemerintah saat ini terus meningkatkan kualitas pendidikan. Apalagi sekarang SMK sudah direvitalisasi yang tentunya tenaga pengajar harus memadai. Mendik pun menargetkan pada 2023 seluruh guru honorer yang sudah lama mengabdi bisa diangkat menjadi PNS. Hal itu dikatakan saat menghadiri gebiar pendidikan dan kebudayaan di Cisat, Kabupaten Sukabumi. Muhajir mengatakan, rekrutmen guru honorer setiap tahunnya selalu dilakukan seperti pada 2018 lalu. Pihaknya mengangkat 117.000 guru honorer untuk dijadikan PNS, yang terdiri dari 90.000 guru sekolah dan sisanya guru madrasah. Rekrutmen guru honorer menjadi PNS dirasa penting, sebab mayoritas daerah masih kekurangan tenaga pengajar. Salah satunya Kabupaten Sukabumi. Kekurangan belasan ribu guru PNS untuk mengajar mulai dari tingkat SD hingga SMA sederajat. Tahun ini, bulan Februari kemarin, kita sudah merekrut lagi melalui jalur PPPK khusus untuk K2 sekarang ini. Dan sekarang ini sudah ada pengumah, mestinya target kita Rp155.000. Tapi ternyata yang bisa ikut tes baru Rp75.000. Karena itu kita usahakan dalam tahun ini juga nanti akan ada Rp15.000. Muhajir mengatakan untuk mengisi kekosongan, guru PNS di Sukabumi pihaknya akan terus melakukan perekrutan secara bertahap. Sehingga tahun 2023 ditargetkan semua guru honorer diangkat jadi PNS. Budi Setiawan, Bandung TV